Intro Oke, masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan kita masih akan melanjutkan lagi Untuk menobak soal-soal yang ada di TTS TK Teki Sulit Yang suka ditonton Anan Biasanya Kalau biasanya enggak tayang pasti enggak suka Kalau enggak tayang nontonnya gimana Tetap cari yang tayang Kalau di Youtube kan bisa di save Kalau enggak bisa jawab Kalau enggak payah enggak bisa jawab Jawab nih Kalau di Youtube kan bisa di save Anak sih suka nonton Kalau anak-anak Ini yang kita omong anak-anak ya Misalnya ini barita Kadang-kadang anak nanya nih Lagi nonton apa tayang? Yang enggak jadi presen kan? Ada yang gitu loh Ada yang gitu Biarpun dia nonton Youtube Eh udah udah nonton Youtube-nya Tayang lah Itu bayi-bayi yang tiap hari makannya nanas ya? Kalau mau makan Ih nanas ya Tayang-tayang Eh kayak Tadi bapak bilang Pas Pas berduk mau jawab mainan Bapak kan bilang ya Anak-anak gitu Ayo yuk mau ngapain Mau nonton mainan Ini nonton tayang Mau nonton tayang Oh tayang udah tayang? Udah Kalau udah tayang Nonton apa tayang? Begitu Kamu udah makan dulu tayang? Tayang? Oh ini udah tituk-titang tituk Wajah Tapi kalau di Youtube juga kan penutup tulisannya 17.000 kali tayang Berarti maupun di-save tetap di-save Aduh ini bisa aja Aduh ini bisa aja Ini bahasa tembi Kita lihat keempat peserta kita Sekali lagi dalam hidupnya Mendapatkan pencerahan Dan wajah mereka begitu Tiga soal lagi Silahkan tim A 8 8 mendatar 5 kotak huruf G Di kotak ketiga Gampang banget Binatang sejenis unggas Yang suka main di air Dan lehernya panjang Binatang sejenis unggas Yang suka Main di air Dan lehernya panjang Biasanya Kuncinya di lehernya panjang Lehernya panjang Apa sih? Soang Bango 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 Angsa 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 Normalnya Normalnya Jangan dikunci dulu Tiga Dua Satu Silahkan lurus Jangan Malu Tim A jawabannya Silahkan 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 Binatang Tolong ulangi lagi Mungkin permainan kata juga Langsung dijawab ya Binatang sejenis unggas Yang suka main di air Dan lehernya panjang Biasanya Kagok Kagok Eh kok panjang sih Masa leher sendiri Kagok Kemarin Kemarin leher saya panjang Kagok pak Kagok pak Kagok Oke kagok Apakah ini jawabannya Binatang sejenis unggas Yang suka main di air Dan lehernya panjang Biasanya Kagok Bukan Kagok Kagok Bagus 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 Binatang sejenis unggas Yang suka main di air Dan lehernya panjang Biasanya Bagus Apakah itu jawabannya Binatang sejenis unggas Yang suka main di air Dan lehernya panjang Biasanya Biasanya Dari mana Bapak bisa tahu Kalau binatang itu Seger Saya penasaran banget Explosinya Itu bapak ngomongin binatang Apa rujak buah sih pak Seger Pak Seger itu biasanya Kita dapatkan Setelah kita mungkin berkeringat Kemudian kita mandi Kita akan penasaran kesegaran Ya Saya beritahu Apakah angsa Apakah pernah Mandi Ada minyaknya pak Nggak nyampur air Kulitnya itu waterproof Hati air pak Mau disiram Mau disiram Berapa liter Gapak gak seger-seger Bapak gak Bapak tahu angsa Bapak siram Gak nempel Pak Aduh pak Pak tolong dihargai dong Saya Yang protes gini-gini Gak menarik Ganti dong Kenapa 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 gak ada perwakilan Oh pengen Ya Ya Bila Kayak tadi Aku bilang Seger angsa itu Kekona air Biasa aja Dia gak seger Tapi Tapi Bisa Bisa Gapak Kamu Gini juga Bulunya Mengandung minyak Bulunya kulit Enggak Bapak 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 Kita pake perwakilan Bapak pake perwakilan Narisan Tapi kalau mau seger Pake lidah buaya Seger Jadi sosialita Kita kasih aja Dilihat Saksikan bersama-sama Tuh Gak basah Gak basah Itu minum Itu minum Gak seger pak Itu maka sedih 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 hidupnya Di videoin Tidak Tidak Apa sih Tidak 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 Mari kita lihat seluruh peserta Sepertinya sudah mulai paham ya Oke Sudah puas semuanya ya Itu tadi loh pak Kulitnya angsa Itu gak kena air Jadi gak terasa segernya Cata siapa? Kayak gini Bapak pake jasudan Terus disiram air Maksud Gak terasa segernya Ada pelindungnya Saya tanya Anda kenapa Nunggu disiram air Ibaratnya pak Ibarat 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 bapak-bapak mandi pakai jasujan seger enggak sama kayak angsa tadi karena dia kulitnya enggak enggak nempel lain enggak ada rasa segernya mandi pakai jasujan Oke baik Oke kalau gitu sekarang kita akan lanjutkan lagi masih ada dua soal lagi oke berarti sekarang giliran tim B2 menurun ada tujuh kotak huruf L di kotak kelima pertanyaannya tentang binatang lagi iya tahu angsa tahu dengan seger kan dari seger tahu beruang tahu tahu cica tahu Oke kita bicara soal gajah gajah selain memiliki telinga tubuh yang besar dan mata yang kecil juga punya sebelah-segerakan selain memiliki telinga tubuh besar dan mata yang kecil juga punya sebelah melihat lo dia dua melar 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 alam lo alam lo jajah selain memiliki telinga selain besar dan mata yang kecil juga punya alam melilit-melilit-melilit-melilit-melilit-melilit-melilit selulit 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 kenapa saya juga gak kepikiran bapak kan dia tahu jawabannya jawabannya apa sih selain memiliki telinga tubuh besar dan mata yang kecil juga punya punya ya ampun pak gimana jadi api sekolah pak sabar adinda sabar adinda nanti kamu akan menikahnya pak maya sampai jongkok gara-gara sekolah ini acara gak bagus loh buat kesehatan buat keluar asal sekolah gajah maksudnya sekolah gajah sekolah gajah dimana waih kambas kenapa gajah dibilang punya sekolah karena pernah lihat gajah sirkus pernah berarti pernah lihat sirkus dong waduh waduh jangan soal cuman arah pertanyaan bapak tadi tidak ada hubungan kesini pak tadi kan lu ke anggota badan gajah yang disebutin ya pak tapi kan ke sekolah pak emang dia bisnis sekolah ini apa pertanyaan apa tuh pak nih gajah punya sekolah saya itu dulu sekolah gak punya sekolah ini gajah punya sekolah dia punya sekolah dia kaya banget akreditisannya apa ya akreditasinya apa ya kira-kira bingung bingung pinter ya dia gak tau ini sekolah dia kalau gak pake seragam kalau sekolah yang pake seragam yang ngaca bahkan yang sekolah dia iya dia gak punya sekolah makanya saya tanya yang yang di sekolah biasanya guru pake seragam gak pake pake murid pake seragam gak pake mereka yang punya sekolah gak ya bukan nah biasanya yang punya sekolah kalau dateng ke sekolah malah gak pake seragam ya udah ini udah 2017 seragam bebas jadi sekolah apa seragam bebas eh saya tanya seragam kok bebas kalau tadi bertanyanya itu diantarkan kita dengan anggota tubuh gajah selain punya apa telinga ya tri telinga jadi jamaknya itu kepada anggota tubuh gajah pak bukan kepada di luar dari tubuhnya gajah bapak maksudnya gitu kan esnya jamaknya itu waktu itu ke gajahnya kan pak kalau bahasa inggris itu kayak it's yours lu punya lu gitu kan ini ngomong apa sih ya gak ada utang bakalnya oh iya iya kepunyaan kepunyaan pak kepunyaan kepemilikan menandakan kepemilikan ya maksud bapak maksud bapak bagian tubuh dari gajah kan bapak anterinya kan telinga mata apalah tadilah kok bisa-bisa ke sekolah itu beda dari kepemilikan beda pak gajah itu gak punya sekolah pak dia kalau dia punya sekolah daftarin notarisnya ke siapa tuh saya tanya iya iya apa pribadi itu sekolahnya gajah kemudiannya dia si gajah bahkan memang kita tahu ada namanya sekolah gajah tapi itu yang punya juga bukan gajah siapa? pemerintah memang sekolahnya gajah sekolahnya untuk gajah tapi bukan berarti yang punya gajah gajah kalau yang punya gajah ngapain dia bayar tuh gajah eh gajah gak pernah bayar gajah berarti kasih makan gajah baik lain kali kamu datang ke sekolah gajah kamu tanya sama gajahnya terus sekarang kalau gajah sekolah yang bagi rapot siapa? gurunya tetep terus yang ambil rapotnya gajah? wali murid baik semuanya berarti sudah cukup puas ya ya oke baik kita akan lanjutkan ke soal yang terakhir tapi kita boleh kasih semangat dulu ya padahal ini segerana-segerana yang kita belikan pasti kok 5 mendatar ini rebutan sudah terakhir rebutan tangan di atas bel siap-siap menjawab satu soal terakhir di TTS kali ini pertanyaannya 5 mendatar anak balita yang punya anak pasti tahu biasanya makan biasanya nakan 7 kotak balita-balitanya 7 kotak 3 2 1 1 tidak ada yang bisa menjawab kan maunya biskuit iya kan maunya biskuit anak balita biasanya makan hibur makan ya iya iya kita lihat kita lihat makan dihibur baik kita kunci dihibur tim A jawabannya tim B di suapi dihibur di suapi di suapi di suapi baik ya apakah jawaban tim A atau tim B yang benar atau mungkin ada jawaban lain yang lebih benar anak balita biasanya makan setelah yang satu ini menurut trauma trauma maker ya nah itu itu pernah banyak orang tua punya anak balita tidak 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 Terima kasih telah menonton!